Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua bertemu lagi dengan saya Hilman Diki di channel seputar peternakan di video kali ini saya akan sharing dan memberikan ciri-ciri kepada teman-teman semua ciri-ciri indukan domba betina yang kurang baik untuk diternakan baik itu diambil dagingnya dan juga diternakan untuk diambil anakannya jadi seperti apa dombanya, ciri-cirinya simak terus videonya untuk teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu dan untuk yang sudah subscribe terima kasih banyak langsung saja kita lihat ciri-ciri dombanya ini dia teman-teman jadi ini adalah contoh domba domba betina hindukan domba betina yang menurut saya kurang baik jadi disebut kurang baik kita lihat dulu dari fisiknya ya terutama fisiknya jadi kita lihat tulang ataupun kedua kaki yang menyokong domba ini menyokong tubuhnya jadi kedua kaki khususnya kaki belakang yang sangat berpengaruh jadi kedua kaki belakang domba ini berbentuk hampir berbentuk X jadi kalau untuk memperoleh ataupun mendapatkan bobot yang besar untuk pedaging jadi si tubuhnya tidak akan kuat menyokong daging ataupun tubuhnya sendiri nah kayak gini teman-teman nih nah jadi ketika berjalan kedua kaki belakangnya itu hampir kena nih yang bagian ini dengan ini hampir kena tuh yang ini juga hampir sama cuman ini enggak 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 terlalu apa enggak terlalu minus lah atau enggak enggak terlalu jelek walaupun bulunya kayak gini kalau yang ini pertama dari segi tulangnya kurang bagus ya tipis terus dari apa dudukan dudukan kakinya ya teman-teman jadi kalau jalan itu kakinya hampir beradung nah itu adalah kelemahan domba yang berkaki ataupun kaki belakangnya kalau disini saya biasa nyebutnya istilahnya ngaleter X ngaleter X jadi domba ini kurang baik ya teman-teman jadi lebih baik cari yang kakinya enggak berbentuk ataupun ya susunan kakinya enggak enggak seperti ini tuh kedua kakinya hampir kena kalau jalan itu si tumitnya lututnya hampir kena jadi paham ya teman-teman yang pertama adalah ukurannya ukuran kakinya ukuran tulang-tulangnya yang menyokong tipis ataupun apa kokoh tidak hanya kaki tersebut yang kedua adalah bentuk kakinya jadi si tumit ini tumit ini usahakan jangan terlalu berdekatan atau ngaleter X kayak gini ini kalau jalan kena ini kaki-kaki seperti ini enggak akan kuat menahan bobot tubuhnya sendiri kalau digemukan jadi kalau pun gemuk sangat gemuk enggak akan kuat kakinya kakinya enggak akan kuat menopang tubuhnya sendiri jadi enggak akan maksimal ini terus yang ketiga adalah ini ada minus lagi ataupun kurang lagi di matanya lihat nih teman-teman menyeramkan kan matanya kayak manusia lihatnya ke depan lihatnya ke depan jadi enggak jadi enggak normal matanya matanya enggak normal jadi matanya ini apa kalau di biasa disebut itu juling nah ini matanya juling teman-teman jadi lihatnya mata domba tuh dombanya lihatnya ke depan bukan ke samping tapi ke depan tuh matanya seperti itu jadi minusnya lumayan banyak ini domba cuman karena harganya lebih murah jadi saya beli karena disini yang bagusnya cuma di bulunya bulunya pasar menginginkan bulu-bulu seperti ini bulu putih harganya lebih unggul daripada bulu yang seperti ini yang hitam nah itu dia ciri-ciri domba yang kurang baik ya teman-teman yang pertama kita ulangi lagi yang pertama dari tulang susunan tulangnya kaki-kakinya kalau yang depan gak masalah cuman yang belakang ini yang biasanya menjadi penopangnya penopang pada saat makan apalagi kalau nanti diternakan ya teman-teman diternakan untuk dibikin indukan kakinya yang ini yang belakang ini gak akan kuat kalau kita ternakan kalau kita kawinkan kakinya gak akan kuat menahan bobot anakan yang berada di dalam perutnya jadi teman-teman harus menghindari ini tuh kelihatan kan kakinya beradu kakinya beradu jadi kurang baik dudukan pada saat makan dia makan dudukan saat dia tubuhnya gemuk ataupun dudukan pada saat dia bunting dia ini gak akan terlalu baik ini untuk diternakan jadi kalau teman-teman udah punya domba kayak gini saran saya sih gemukan dulu biar maksimal jadi gemuknya gak gemuk-gemuk amat ya gemuk biasa lah sedang untuk dipotong ya cepat-cepat harus dipotong ini gak terlalu baik nih ciri-cirinya kayak gini ya mungkin segitu dulu ya teman-teman di video kali ini semoga bisa menjadi sumber referensi buat teman-teman semua khususnya pemula jadi untuk memilih bakalan indukan jadi jangan pilih yang kayak gini ciri-ciri kayak gini gak akan bagus gak akan maksimal lah hasilnya baik itu diternakan secara diambil anakannya ataupun diternakan secara diambil dagingnya jadi walaupun harganya murah tapi ya gak terlalu bagus lah untuk diternakan untuk kita pelihara jadi harusnya cepat-cepat kita gemukkan ini juga mau digemukkan mau dipisahkan mungkin segitu dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh